Polisi telah menangkap 257 tersangka dalam kerusuhan usai aksi masa 22 Mei. Dua diantaranya adalah anggota Gerakan Reformis Islam atau Garis. Organisasi ini kerap menghadirkan kontroversi, salah satunya saat menjadi pendukung kebutuhan kampanye. Prabowo Subianto di Cianjur, Jawa Barat. Nama Ormas Gerakan Reformis Islam atau Garis kembali mencuat ke publik pasca aksi masa yang berujung kerusuhan pada 22 Mei lalu. Dalam kompresi persnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Maman Iqbal menyatakan polisi telah menangkap dua orang anggota Garis sebagai tersangka pelaku kerusuhan pada tanggal 22 Mei. Dua tersangka dari luar Jakarta yang terafiliasi dengan kelompok Garis. Polisi menyebutkan bahwa keduanya berasal dari luar Jakarta yakni Cianjur, Jawa Barat. Nama Garis juga sempat menjadi perbincangan publik saat gelaran kampanye Pilpres beberapa waktu silam. Pada bulan Maret, calon Presiden Prabowo Subianto kedapatan menumpang mobil milik Ketua Garis Cep Hernawan saat mengunjungi Cianjur. Secara jelas, publik dapat melihatnya melalui plat nomor yang telah dimodifikasi. Di sisi lain, Sang Ketua Garis Cep Hernawan juga mengakui bahwa telah meminjamkan mobil tersebut untuk kebutuhan kampanye Prabowo. Saat ini, polisi terus menyelidiki keterlibatan sosok-sosok lainnya yang diduga menjadi dalang dibalik kerusuhan saat aksi masa 22 Mei 2019. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!